Setelah sukses menggelar acara diseminasi praktik baik pemanfaatan portal rumah belajar dan platform berdekal mengajar secara tatap buka dalam kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Timur, Bu Besti kembali berkolaborasi dan bersinergi dengan 10 sahabat rumah belajar lintas provinsi yang berada di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selasa 25 Oktober 2022, pukul 14 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat, Bu Besti bersama sahabat rumah belajar 10 provinsi di Indonesia, menyelenggarakan kegiatan kolaborasi webinar Nusantara secara tatap maya melalui Google Meet dan live streaming YouTube. Dalam kegiatan kolaborasi ini, turut hadir pula Bapak Agus Triarso selaku pengembang teknologi pembelajaran pusdatin. Kemudian, turut hadir pula Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Bengkulu, Bapak Hendra Apriawan ST. Selain itu, turut mempersamai kegiatan ini, Bapak Dede Solihuddin dan Bapak Roni Yulianto, Duta Rumah Belajar Provinsi Bengkulu, dan Bunda Raden Roro Martiningsi sebagai Duta Terbaik Nasional 2017 dari Provinsi Jawa Timur. Webinar ini terselenggara atas inisiasi 10 sahabat rumah belajar tahun 2022 yang tersebar di 10 provinsi di Indonesia. 10 sahabat rumah belajar tersebut diantaranya, yang pertama, Bu Besti Eka Nurfiana Fatmawati, SRB Provinsi Jawa Timur, Bapak Tri Gusma Putra, SRB Provinsi Rial, Bapak Purwanto, SRB Provinsi Pengkulu, Ibu Rani Pramawanti, SRB Provinsi Bangka Blitung, Bapak Ervan Widia, SRB Provinsi Maluku Utara, Bapak Novia, SRB Provinsi Lampung, Bapak Rizal, SRB Provinsi Maluku, Ibu Rahmanelis, SRB Sumatera Barat, Ibu Armita Maulida, SRB Kepuruan Riau, Bapak Otman Eduard, SRB Lampung. Webinar dimulai dengan diawali oleh pembukaan oleh Bu Besti selaku MC pada kegiatan webinar ini. Kemudian acara berikutnya adalah sambutan yang disampaikan oleh Bapak Agus Triarso selaku pengembang teknologi pembelajaran pusat tim kemen di Putristek. Dalam hal ini, beliau menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada 10 sahabat rumah belajar yang telah menginisiasi kegiatan webinar kolaborasi Nusantara ini untuk semakin membumikan kemanfaatan rumah belajar dan platform berdeka belajar. Bapak Kepala Belai Besar Guru Penggerak BGP Provinsi Pengkulu, Bapak Hendra Apriawan, ST, terus memberikan motivasi kepada Bapak Ibu peserta webinar. Harapannya, melalui kegiatan-kegiatan seperti ini, banyak guru yang tergerak untuk berbenah diri dan berinovasi dalam pembelajaran. Rumah belajar dan platform mereka mengajar akan sangat memudahkan Bapak Ibu Guru dalam melaksanakan pembelajaran. Bapak Dede Solehuddin dan Bapak Ronde Yulianto sebagai Duta Rumah Belajar Provinsi Pengkulu juga turut membersamai kegiatan ini dengan memberikan motivasi-motivasi yang menyulut semangat para sahabat rumah belajar dan Bapak Ibu peserta webinar. Bunda Roro, Raden Martin Ningsi juga memberikan motivasi yang luar biasa kepada kami. Satu satunya adalah, jangan biarkan waktumu terlewat begitu saja tanpa adanya sebuah karya. Acara inti berisi pemaparan materi terkait dengan akun belajar ID, platform berdeka mengajar, portal rumah belajar, fitur utama dan fitur pendukungnya, komunitas belajar, serta parade praktik baik pemanfaatan rumah belajar dan platform berdeka mengajar yang telah dilakukan oleh 10 sahabat rumah belajar lintas provinsi. Harapannya, melalui kegiatan berbagi praktik baik ini bisa menumbuhkan ekosistem digital. Terima kasih telah menonton!